Tapi kesulitannya itu ya, karena di series kan sudah begitu komedik Si Koh Avuk ini, ini balik lagi ke drama gitu Dimarahin oleh Ernest, anak gue itu Koko, lu jangan komedi banget, ini bukan series Sekarang orang lebih banyak memanggil Koh Avuk atau Koh Kinu lah? Iya sih, Koh Avuk aja Kemarinnya di Jepang, Koh Avuk, iya Kalau di Malaysia, Koh Kinuah ini terkenalnya segimana sih levelnya? Kalau mau orang tua Cina, komunis Cina Emang pembunuh, semua-semanya, gue aja, ketua gangster kayak gue Lebih banyak peran antagonis? Iya, selalu gitu, kan Cina? Sub indo by broth3rmax Ini juga kasihan, si Koh Avuknya belum udah jok ngobrol ya? Iya, abis ini ngobrol berdua dia Gue doang berdua? Iya, lu doang berdua Hah, gue ngobrol sama Aki Aki lagi berdua Panjang banget nih Gak apa-apa, dua, ntar aja Aki Aki gak laku tau buat Youtube Post kredit Halo saudara-saudara, saya Sole Solihun Selamat datang di InFrame Bincang-bincang dengan para pelaku sinema Kita sudah bersama seorang aktor dari negeri jiran Jiran, jauh jiran Iya istilahnya begitu kalau bahasin misalnya, negeri jiran Sama Sama Negeri jiran juga Negeri jiran, Indonesia diput negeri jiran ya? Iya sih Iya Cukin Wah Alias Koh Avuk ya, yang kembali lagi di cek toko sebelah dua Bagaimana rasanya Koh? Kembali lagi memerankan Koh Avuk di layar lebar Beda banget loh Bedanya diri apa? Dimarahin oleh Ernest, anak gue itu Kenapa? Koko, lu jangan komedi banget, ini bukan series Kayak gitu, jadi gue bilang, itu bukan salah gue, itu salah Apa saudara seriesnya, Sole Solihun Jadi, karena sudah 6 tahun jadi Rambutnya juga dari hitam sekarang sudah Uban-uban grey kan Jadi, ya lama banget kita tunggunya Tapi kesulitannya itu ya, karena di series kan sudah begitu komedik Si Koh Avuk ini, ini balik lagi ke drama gitu ya Hmm, 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 jadi Satu dua hari ya, jadi biasa balik ke dramanya Kayaknya gitu ya Kalau Koh Avuk sendiri lebih bahagia bermain komedi apa drama sebetulnya? Hmm, sebenarnya jujur ya Hmm Komedi lebih susah Lebih susah? Iya sih, komedi selalu susah Dari komedi ke drama bisa lebih aman Hmm Contohnya bagus adalah Robin Williams Iya Kan? Iya Dan juga semuanya pelakon-pelakon, pemeran-pemeran dari komedi ke drama, itu bagus-bagus sekali Dan menurut Koh Avuk, si cerita CTS kedua ini gimana nih? Pas baca sinopsis Oh Pas Baca Pertama kalinya Aman It's like Going back to your old house Hmm Kayak Oh ya ya ya, gue ingat ini Oh ya gitu gitu So Ya So Sungguh gembira ya After reading the script Karena Mengingat lagi Koh Avuk yang lama gitu Ya Ya And also Jujur ya Jujur sekali I have less sins Bukan beratnya ke sana ya Beratnya ke Ernest Ya gitu Ernest sama Yohan lebih banyak scene dari gua Dari Gua di tepi lihat-lihat aja Ya Nah Oi Cepetan Gua mau pulang ini Hehehe Begitu Hehehe Hehehe Itu belin dong Hehehe Lebih beneran dari skrip skenario nya Hehehe You can see that Ernest has changed Hehehe Hehehe Udah bergerak lebih maju atau Evolusinya Lebih kompak Betul Bener ya Perkataannya Maksudnya gimana? Lebih kompak tuh Really, really kompak Oh lebih padat Kompak tuh kan Lebih padat Lebih padat dan lebih terus Ke poin nya Gak ada yang Banyak yang Apa Cabangan Cabangannya Sebelum ke poin nya Sekarang terus ke sana aja Dari sisi apa? Cerita apa ngedirect? Cerita ngedirect semuanya Nah So Banyak Masa sudah dipendek Jadi cepat So It's very 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 Smooth ya Lancar Very very lancar Jadi dari sisi penyutradaraan Juga terasa Perkembangan nya ya? Oh yes yes Banyak Dari sisi bahasa Kok Afro kayaknya Tidak banyak berkembang Bahasa Indonesia nya? Hehehe Karena bukan series Hehehe Jadi Ernest yang tulis ini Dia udah tau nya Ini orang Cina tua ini Gak bisa lah ini Hehehe Batawinya gak bisa ini Hehehe Biar engga aja Gak usah kagak Hehehe Nanti berantakan juga Hehehe 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 Apa sih rasanya memainkan Karakter yang begitu Apa Iconik Seperti Koh Afrokin Iconik lah Gak usah Komedik Hehehe 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 I Ini Harus guna bahasa Inggris ya I've always been Very very bangga To be a part of this Sekarang Jadi apa Dipanggil Dibilang apa IP IP Indonesia Yang Yang To me Is Sudah Berkembang Ber Ber It has spread All over Indonesia Ya So I'm I'm very very proud To be a part of this So I'll be happy to play this Until I die Hehehe 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 Kalau sekarang Orang lebih banyak memanggil Koh Afok apa Koh Kin lah Ya sih Koh Afok aja Jadi Ah But then that's life Gitu You Kalau lu bilang Gak usah-gak usah panggil gua Koh Afok Gak bagus Ya ni Di Di pesawat juga Di pesawat juga Ya sih Bukan pesawat di Antara Malaysia Sama Indonesia You Kemarinnya di Jepang Di Jepang? Ya gua libur disana Gu turun nanti Koh Afok Ya Hehehe Hehehe Oh Emang istri gak tau kan? Istri gak pernah nonton Belum pernah nonton cek toko sebelah? Karena cek toko sebelah gak ada di Malaysia Di Streaming juga gak ada Oh karena Cuma Indonesia ya tayangnya ya? Indonesia aja ada Multiverse Ernest Perkasa Hehehe Eh bener dong Iya Kan Di Malaysia gak ada Hanya Netflix CTS 2 series Ya itu 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 lumayan Oh series aja Kalau CTS pertama Belum tayang Di Netflix Malaysia Betul Jadi Kalau mereka mau nonton juga Emang susah gak ada Karena Gua kirain gua ada Gua saja yang ada Apa CD nya Hmm Dulunya Kayak Yang Tahun apa 20 2016 ya Iya Itu Jadi gua gak banyak 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 Ya itu CD nya Buat ditonton di Malaysia Hmm Apa saja yang ada Jadi istri baru tau pas ke Jepang itu terus Oh ini namanya karakternya di Ya 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 dia gak baca skenario Dia bukan orang industri Jadi Dia gak ambil tau Di Malaysia pernah ada yang memanggil kuafuk Ada Ya tenaga kerja Indonesia Emang dong Iya ya Di jalan gitu Pak Di jalan di rumah teman Yang mereka ada guna tenaga kerja itu Mereka dari dapur atau keluarnya Hmm Kok bisa Bisa motret nanti Hahaha Ya bisa Oke Temen Malaka kita kok ini Mereka juga gak tau Gak tau kok dia tau dari mana gitu Dia mereka Jadi temen tuh gak tau bahwa Mereka gak tau juga Kenapa ya 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 Mereka mengenai aku dari film Indonesia Oh gitu Berarti mungkin sudah saatnya ada Perusahaan Malaysia yang memutarkan cek toko sebulah mungkin Saya Saya gak tau yang mana Hahaha Kalau di Malaysia Hmm Kok Hinwa ini Terkenalnya segimana sih levelnya Hmm Aduh gimana ya Ada yang bilang Ya 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 aktor tua Atau Kalau Gak sedar diri gua Dipanggil legenda Kalau gak sedar diri lagi National Treasure Oh gitu Hahaha Enggalah Biasa-biasa aja lah Biasa-biasa tuh gimana? Ya biasa Ya normal Aktor Ya kalau mau Apa Orang tua Cina Ya komunis Cina Hahaha Emang dong Selalu Ya Ya kita Kita belum ngobrol kan Ya Ya banyak cerita di Malaysia ya Yang ada Mafia-mafia Mafia Ya apa Perogol ya Perogol ya Ya Pembunuh Semuanya Gue aja Ya ketua gangster Ya kayak gue Lebih banyak peran antagonis Ya 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 Selalu gitu Kan Cina Jadi Di Di filmnya Ernest Jadi nama lu Jadi malah diangkat Jadi tokoh yang Baik hati Pertama kali Di Indonesia aja Gue jadi orang bagus Orang baik Mr. Co My stupid boss Ya my stupid boss Ah Coafo CTS Semuanya Aman Dis Itu kalau di negara asalnya Malah jadi penjahat bener lu Hmm Karena Karena lebih senang Lebih aman Memerankan tokoh jahat Ya Ya Gue nyembuk kebengis Gitu aja Sini drama-drama Harus nangis Susah Wih Ibet Di CTS2 Lebih susah mana dibandingkan CTS1 Untuk karakternya Eh CTS1 CTS1 You have to Apa How do you say You have to Karakternya lebih mendalam loh Hmm Lebih banyak Apa Jalan-jalannya Jadi CTS2 Udah Udah aman Ya udah Bisa pergi empang Sama Sama Temannya Hmm Hmm Kan Pak Ali tuh Jadi kan Karena di CTS2 Perannya lebih banyak Porsinya ke Ernest dan Dion Jadi Kho Afuknya lebih santai ya Hmm Santai banget Ya Mau cari istri baru aja Hehehe Ya itu di ceria Ya Enggak Sini juga ada Tapi Enaknya di direct Seorang Ernest Prakasa apa tuh Menurut Kho Afuk Biasanya dia Ini Harusnya It's a loaded question He doesn't direct Kayaknya Lo Pergi sana Lo Jalan sini Lo Dia ikut skenario nya Kita sebagai pemeran Dari Reading Sampai Gerak-gerinya Di set Bebas Sampai Oke Nah You shouldn't do that Itu gitu aja Dia enggak Lo harus jalan sini Ke sana Gitu-gitu Enggak ada Itu Bebas ya Tapi lebih Ini Enak buat Ber-acting lagi Ya emangnya Juga Harus taunya orang tua Susah Mau suruh dia Kan Nah Faktor bahasa Masih jadi kendala gak sih Kho? Ehm 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 Khoafuk Karena udah Dari Dari CTS1 udah Dibilang orang Medan Gitu-gitu Jadi Gue bisa ada Apa? Loophole nya Gue bisa jalan Agak melayu-melayunya Ya Apa? Ber-alone Mengayun Mengayun Yang menarik dari CTS2 menurut Khoafuk apa nih? Ehm Nomor 1 ada Ehm Ehm Laura Yang memberi satu Apa? A new breath To Natalie So Ya orang baru Ada Apa? Ehm Ehm Jalan Apa? Ehm New Direction New direction New combination Sama Ernest And also Karakter-karakter baru Kayak Ibu Agnes Ya Maya Hassan Iya And And juga It's It's Kho Khin Wah Terima kasih juga Kang Semoga banyak lagi film di Indonesia ya Lu? Buat Kho Khin Wah Lu kapan mau direct gue? Nanti lah, doain aja lah Nanti kalo ada peran Cina Bengis ya Oke? Janji ya? Kalo ada peran Cina, doain makanya Janji lu Iya, nanti kalo ada mafia-mafia Ya Saya teringat Kho Khin Wah Gua jadi boss, lu jadi nomor 2 Hehehe Oh bisa dong Kita pake kaos gua, Rolling Stone lu Nah itu apa itu? Ini Rolling Stone ini Hehehe Terakhir, buka bengisnya gimana coba kalo jadi penjahat itu? Apa lagi Cina mau? Apa? Sambil marah, tonton cek toko sebelah tuh Tonton! Cek toko sebelah 2 Kalo ga nonton, gua Lo Kalo 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 Terima kasih.